Intro Shalom, berbahagia kita bertemu kembali dalam momen pesan singkat dari firman Tuhan Yang akan saya bawakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28 demikian firman Tuhan Ketika Yesus masih berbicara berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah menanduk engkau dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Demikian firman Tuhan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan tema dalam pesan singkat ini yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya Adalah hal yang sangat wajar kalau seseorang sedang menyaksikan orang yang begitu luar biasa dan dia kagumi Juga ketika itu Yesus sedang berkata-kata dalam pengajaran dan baru saja menyelesaikan banyak muji, melakukan banyak mujijat Tidak heran kalau banyak orang terkabung-kabung Dan salah seorang dari orang banyak itu adalah seorang perempuan yang begitu kagum yang mengatakan Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, berbahagialah susu yang menyusui engkau Mungkin kita juga seperti itu ketika kita mengagumi seseorang Berbahagialah ayahmu, berbahagialah ibumu Tapi apa kata Yesus, kebahagiaan itu masih semu saudara, kebahagiaan ukuran dunia adalah semu Tapi Yesus mau menyatakan kebahagiaan yang sesungguhnya Yaitu mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya Mengapa mendengar firman Tuhan dan memeliharanya berbahagia? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri Dan firman Tuhan itu adalah hukum yang sangat luar biasa Yang berkuasa untuk menyelesaikan setiap masalah kita Bagaimana saudara kalau firman Tuhan itu tidak pernah kita dengar? Artinya kita tidak pernah menang atas masalah Tidak pernah bisa menyelesaikan masalah Karena firman Tuhan adalah rumus pemesahan masalah yang berasal daripada Allah Dan ketika kita memeliharanya Artinya firman Tuhan itu tidak pernah beranjak Dan Allah tetap ada dalam kehidupan kita Sehingga firman Allah tetap ada dalam kita Ketika firman Allah tetap dalam kehidupan kita Saya yakin segala masalah pasti bisa teratasi Segala persoalan pasti bisa teratasi Sehingga ketika kita selalu hidup dalam kemenangan Di dalam menyelesaikan masalah dengan kekuatan firman Tuhan Maka kitalah orang yang berbahagia Karena Allah senantiasa berserta kita Amin Kita berbahagia Terima kasih Bapak di surga Untuk firmanmu pada saat ini Tuhan Yesus sudah menyatakan Kebahagiaan yang sesungguhnya Melalui pesan singkat ini Kami rindu Tuhan Supaya firmanmu tetap tinggal di dalam kami Dan terpelihara dengan baik Supaya kehidupan kami tidak mengalami kesendirian Tetapi kami terus mempunyai kekuatan Mempunyai kuasa dari firman Tuhan Sehingga kami boleh dapat menjalani hidup ini Penuh dengan kemenanganmu Terima kasih Bapak di surga Kami sungguh berbahagia Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Terima kasih telah menonton!